Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Ronald Ini konten nge-gym teman-teman Atau konten fitness, disini gue bakal ngebahas Segala aktivitas yang berhubungan dengan Kesehatan atau bagaimana Cara kita membentuk tubuh kita Agar menjadi proporsional dan ideal Kesempatan hari ini teman-teman, gue akan ngebahas Gimana sih cara kita membentuk dada kita Tapi gak di tempat gym Kita juga bisa lakuinya di rumah teman-teman Atau dengan penengkapan seadanya di rumah Kita bisa manfaatkan teman-teman Untuk kita latihan, berolahraga, membentuk Badan kita menjadi lebih bagus lagi Sedikit cerita teman-teman, dulu sebelum gue nge-gym Gue itu sempat ngelakuin walkout Hampir setiap hari disaat gue pulang Sekolah, gue agar-agar 10-20 menit di rumah Bahkan setengah jam untuk walkout aja Dan hasilnya teman-teman itu dalam sebulan Maksimal banget, dan ini gak cuma Untuk pria aja, tapi untuk wanita juga bisa Teman-teman, nah biar kita terlihat Lebih proporsional Lebih bidang, kalau pake baju jadi gak loyo Jadi agak lebih Tegak dikit gitu teman-teman Dan disini gue bakal bagiin ke kalian 5 cara Latihan di rumah Membentuk dada Cara maksimal So, yuk ikutin aja langsung Sebelum kita masuk ke latihan kita Alangkah baiknya juga kita harus stretching Gampang stretchingnya gini aja Itu 1-8, 10 Baliknya Terus kita peregangan ke atas Waduh, sorry ada belu ketek Gagalan ke atas Kita juga bisa tarik ke belakang Untuk peregangan otot Dada samping kita Dan kalau teman-teman bingung Ini ada tembok Teman-teman bisa tarik gini aja Oke teman-teman Teman-teman bisa gini-gininya Stretching bentar Oke, kalau teman-teman sudah siap Langsung ke latihan Oke teman-teman, ini cara yang pertama Gampang banget Pasti kalian juga pernah lakuin Dari kalian kecil sampai Mungkin sekarang kalian udah gede Kalian pasti tau gerakannya Ini namanya push up Nah push up itu Gue mau kasih tau dulu teman-teman Kita gak cuma sembarangan ngedorong Tapi Ada yang namanya Muscle and Mind Connection Nah itu artinya adalah Di saat kita latihan Dengan pemikiran kita Dan otot kita itu harus nyatu teman-teman Biar apa yang kita latih itu maksimal Jadi kita gak cuma Bawang-bawang waktu aja teman-teman di rumah Caranya adalah Kita gak cuma ngedorong begini Tapi yang harus kita pikirin adalah Tangan kita Saat kita ngedorong Kita pikirin tangan kita itu harus rapet Kiri kanan ini harus rapet Jadi gak cuma ngedorong Lantai aja teman-teman Karena kalau kita cuma ngedorong lantai Itu bisa terkena bagian Dicep atau bahu kita Cobanya kayak gini teman-teman Kalau kita cuma Kita buka Kelebar bahu kita Kurang lebih Atau mungkin Bisa agak lebih lebar Begitu teman-teman Kalau kita Hanya mendorong begini teman-teman Kita Memang Dada juga kena Tapi lebih maksimal Nanti terkenanya Takutnya di Bagian tangan kita Dan bahu kita Jadi yang mesti kita pikirin Di saat kita mendorong Gini teman-teman Di saat kita mendorong Kita pikirin tangan kita ini rapet Tapi kita tetap stay Gitu Saat kita dorong Kita pikirin tangan kita itu rapet Teman-teman Jadi Itu akan terkena Kalau kalian rasain Di dadanya benar-benar Kalian akan nge-press Jadi itu akan Lebih maksimal Teman-teman bisa lakuin ini 4 set Atau 3 set aja 3-4 set 10-15 repetisi Jadi kayak gini Badan kita harus lurus ya Teman-teman jangan ada yang bengkok-bengkok Oke So Let's go Satu Di saat turun Tarik nafas Naik buang Turun Buang Yang kayak tadi gue bilang teman-teman Pas kita naik Kita ngerasa Tangan kita tuh kita rapetin Antara kiri dan kanannya Dua lagi Dan itu teman-teman bisa lapin 3-4 set Di rumah 10-15 repetisi Itu udah cukup banget Di antara setnya Teman-teman bisa istirahat 2-3 menit Atau 1-2 Berikut teman-teman So Lanjut ke exercise Berikut itu teman-teman Oke teman-teman Ini untuk latihan Dada kita yang kedua Mungkin cara gue berbeda Sama orang lain Tapi menurut gue Ini ampuh banget Untuk melatih inner chest kalian Dada dalam kalian Biar lebih Di sini ada belahannya gitu teman-teman Bukan kayak wanita ya teman-teman Tapi biar lebih Agak Dia mempush keluar Kalau tadi Kalian teman-teman lihat itu push up Itu biar dada kita bidang teman-teman Biar lebih agak lebar Kalau ini biar Kita biar agak terlihat lebih Berisi Berisi So ini Biasa orang-orang bilang Namanya Diamond push up Itu kayak gini teman-teman Gampang Sama Muscle and mind connection Teman-teman harus pikirin Kayak tadi juga Bahwa Fokus Jangan cuma ngedorong aja Tapi Tangan teman-teman harus kayak Rasain di dadanya Kayak gitu Tangannya kayak gini ya teman-teman Atau teman-teman gak bisa terlalu dapat Boleh agak lebar dikit Ini teman-teman bisa lakuin 3 set sampai 4 set lagi sama 10 sampai 15 repetisi Kalau misalnya teman-teman udah lewatin Latihan ini lebih lama lagi Teman-teman bisa tambah repetisinya So Let's go Ini taruhnya di dadanya ya teman-teman Pas turun Pas teman-teman dorong Di atas teman-teman tahan sedetik Biar auto teman-teman bekerja Biar ngerasa kebakar sedikit Perang lebih kayak gitu Yang aku harus tekanin ke teman-teman Adalah gak usah terburu-buru Kalau bisa pas turun Teman-teman rasain Pas teman-teman dorong Di atas teman-teman berhenti Sedetik Untuk biar dia bisa memproses Auto teman-teman Itu cara latihan kedua Sekarang kita masuk ke cara latihan kita Yang ketiga teman-teman Selanjutnya oke Kalau teman-teman tahu semua Dada itu ada Sebenarnya ada 3 Apa ya teman-teman ya Tersusun Kalau menurut gue tuh ada Kayak 3 Satu atas Tengah Sama Dada bagian bawah teman-teman Buat tarik ininya Karena kalau di tempat gym sendiri Gue latihan tuh ada yang namanya Inclining Terus ada yang namanya flat Sama decline teman-teman Nah ini untuk Ngepush Dada di bagian atas teman-teman Teman-teman pasti di rumah Punya yang namanya bangku ya Ini bangku juga bisa menjadi alat Dimana kita latihan Caranya gampang teman-teman Teman-teman Ini aja Ini teman-teman saya diari tembok Biar gak gerak Posisi teman-teman begini Sama seperti tadi Posisi tangannya kayak tadi Sama teman-teman bisa lakuin 3-4 set 10-15 repetisi Tapi sekali lagi Proses Kalau misalnya teman-teman gak bisa lakuin ini Sebanyak buah Teman-teman bisa Ya 2 set 3 set 10 repetisi Udah cukup teman-teman Yang penting ada kemauan Untuk teman-teman berlatih So Let's go Ya cukup teman-teman Jadi kurang lebih seperti itu Semua gerakannya masih sama Yang penting dalam trik push up ini Teman-teman Tangannya harus sedikit Agak begini teman-teman Jangan begini Mesti agak turun sedikit Karena kalau begini Setahu gue dia akan lebih Lebih banyak nanti Kenanya disini teman Di bahu Oke teman-teman harus Agak Bikin tangan kita tuh Agak miring gini teman-teman Ke segitiga So Masuk latihan keempat Nah sama Bangku Kita tetap pakai bangku Tapi Posisi kita adalah Turun teman-teman kebawah Ini agak susah teman-teman Kalau mungkin teman-teman Gak bisa terlalu banyak Gak apa-apa Semaksimal 2 atau 3 set Sudah cukup So Let's go Gaki kita di atas ya teman-teman Oke Tangat selebar bahu Atau mungkin teman-teman Mau kasih lebih lebar dikit Gak apa-apa Let's go Yang penting teman-teman Biar Melakuin yang lebih maksimal Di antara set per setnya Teman-teman harus kasih istirahat Rest 2 sampai 3 menit Atau 1 sampai 2 menit Kalau teman-teman kuat Ini menurut gue Ini latihan yang terakhir Dan Menurut gue agak penting sih teman-teman Ini latihan kita yang kelima Ini gampang banget Cara gampang Teman-teman Tetap pakai kursi Lalu posisi teman-teman Seperti duduk Tangan di belakangnya Ini teman-teman Kalau teman-teman mungkin gak bisa lihat Gue mau tak apa-apa Sampingin Ini fungsinya adalah teman-teman Untuk melatih otot Tricep teman-teman Teman-teman tricep itu ini Kalau teman-teman bisa lihat Ya ini teman-teman tricep Karena setiap kita bermain dada Atau push up Atau latihan dada lainnya Itu akan melibatkan otot tricep teman-teman Nah ini gunanya adalah Untuk melatih tricep teman-teman Dan menarik si dada Bagian sini teman-teman Agar lebih Apa ya teman-teman ya Otot samping dadanya Agar lebih Dapat gitu teman-teman Untuk menebalkan si otot samping juga So kita bisa ngelapain ini 3-4 repetisi sama ya teman-teman Let's go Bagian terberat kita Kita buang nafas teman-teman Bagian teringat kita Sekarang kita ambil nafas Oke Dan itu beberapa contoh latihan dada Yang bisa gue share ke teman-teman Sebenernya masih banyak lagi Banyak hal-hal yang bisa kita lakuin Untuk melatih dari otot dada kita Mungkin teman-teman juga bisa sambil search Karena gue gak bisa jelasin Beberapa banyak gerakan teman-teman Di satu video ini Karena gue mau teman-teman Juga nontonnya happy Gak terlalu panjang Yang penting teman-teman Dapat penjelasannya dengan jelas Menurut gue Beberapa tadi latihan yang gue kasih Ke teman-teman semua ini Yang lagi nonton Itu latihan dada yang cukup Ampuh teman-teman Karena gue udah melakuin itu Dulu sebelum gue ngegym Gue udah lakuin itu rutin Sebulan, dua bulan di rumah Dan hasilnya belum bener dapet lagi teman-teman Yang paling penting kuncinya teman-teman Kalau teman-teman mau dapetin dada Yang bagus bidang dan segalanya Harus tetap fokus teman-teman Latihan Tetap jadikan olahraga itu Kebiasaan teman-teman Atau kebutuhan Karena disaat kita udah menjadikan Olahraga itu sebagai kebutuhan kita Kita gak akan pernah lupa Tetap semangat teman-teman Ngejalaninnya di rumah Jangan putus asa Pasti ada perubahan Karena ini menurut gue Ada latihan yang Gak makan waktu Cepat Dan bisa teman-teman Lakuin dimana aja Dan kapan aja Mungkin teman-teman bisa latihan Di dapur Di kamar Di halangan rumah Dan sebagainya teman-teman Dan buat teman-teman yang mau request Bang bikin video Latih perut dong Atau latih bisep Atau kita nanti main bahu Main bank Tulis di kolom komen bawah Dan jangan lupa share video ini Ke teman-teman kalian semua Siapa tau ada yang mau belajar dada juga kan Jadi bisa nonton video ini Jangan lupa teman-teman kasih like juga And subscribe And ya Karena gue tadi udah latihan Gue mau kasih liat teman-teman Lumayan Rasanya Di saat kita udah latihan Teman-teman Dada kita akan lebih Maksimal Dari samping Dari tengah Atasnya juga ada tadi Dapet So ya Jangan lupa klik subscribe Di bawah ini Udah Udah subscribe Udah belum Udah Udah Bentar nih Oke deh See you guys on the next video Bye 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 bye